selamat menikmati saya akan mengisi matematika sampai dengan jam 10 malam materinya akan yaitu logika matematika sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa dulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke teman-teman saya mulai ya oke ya dari sini teman-teman sudah ini kelihatan ya sudah kelihatan ya ini ya teman-teman ya layarnya sudah kelihatan belum sudah jelas ya layarnya sudah jelas oke ya baik kita mulai materinya ini yang disebut adalah logika matematika jadi dalam logika matematika itu ada yang namanya negasi negasi itu ada bisa dikatakan lawan kata ya atau ingkaran ya tandanya ya tandanya ya seperti ini ya tandanya negasi itu ya ini ya tanda seperti ini nah ini tanda seperti ombak ini ya negasi P jadi misalkan ya P itu saya bisa misalkan hari ini hujan ya P adalah hari ini hujan nah negasi P nya maka apa teman-teman negasi P nya berarti hari ini tidak hujannya jadi negasinya itu lawan kata gitu ya hari ini tidak hujan gitu ya jadi apa namanya apabila diimplementasikan terhadap suatu kalimat jadi seperti itu oke sebentar oke nah dalam tabel ini ya ini artinya variable ya variable P ini variable P ya jadi negasi P itu berarti bukan misalnya ingkaran dari P nah jika variable P ini mengartikan bahwa benar B itu adalah benar artinya benar S itu adalah salah jadi lawan kata dari benar maka salah ya kemudian kebalikannya lawan kata dari salah yaitu benar ya seperti itu oke nah kemudian kemudian berikut ini adalah operator logika ya jadi yang pertama adalah konjungsi ya konjungsi atau bisa dikatakan dengan gabungan atau dan ya jadi misalkan contohnya seperti apa hari ini hujan dan saya tidak masuk sekolah misalkan seperti itu ya jadi kalau misalkan di tuliskan dalam simbol matematika hari ini hujan ya kemudian dan saya tidak masuk sekolah berarti P misalkan hari ini hujan dan ya jadi B kemudian dan dan dituliskan seperti ini ya kemudian saya tidak masuk sekolah nah masuk saya masuk sekolah itu adalah G nah kalau kalau saya tidak masuk sekolah maka berarti negasi negasi B negasi G begitu ya jadi artinya seperti itu ya jadi kalau disimulkan dalam matematika seperti itu jadi B operator dan dan negasi oke sama seperti yang ini operator logika berikutnya yaitu disjungsi disjungsi ini adalah atau ya atau kemudian kemudian ini ada implikasi ya implikasi implikasi itu seperti jika maka ya contohnya seperti apa jika jika hari ini hujan maka saya tidak masuk sekolah seperti itu atau misalkan jika hari ini sakit maka saya tidak masuk sekolah seperti itu ya jadi teman-teman bisa membuat perumpamaan lain-lain ya jadi seperti itu kemudian implikasi itu artinya jika dan hanya jika jadi misalkan saya masuk sekolah jika dan hanya jika cuaca tidak cuaca cerah begitu ya jadi contohnya seperti itu jadi saya masuk sekolah jika dan hanya jika cuaca cerah jadi contohnya seperti itu kemudian nah yang paling penting ini kemudian bagaimana apabila diimplementasikan terhadap tabel jadi teman-teman perhatikan baik-baik ini jadi premis pertama premis pertama ada premis kedua premis itu adalah misalkan yang saya katakan tadi sebuah kalimat premis atau sebuah anggapan premis pertama misalkan hari ini cerah premis pertama hari ini cerah kemudian premis kedua adalah saya masuk sekolah hari ini cerah kemudian premis kedua saya masuk sekolah berarti untuk apa namanya konjungsi atau kalimat dan kalau teman-teman baca lagi jadi hari ini cerah dan saya masuk sekolah maka itu adalah benar kemudian yang kemudian selanjutnya adalah hari ini cerah atau saya masuk sekolah itu juga artinya benar jadi apa apa yang dimaksud itu jadi kalau misalkan ya yang pertama ini premis pertama hari ini cerah kemudian premis kedua hari ini saya masuk sekolah jadi kedua-duanya itu nilainya benar kalau digabungkan itu kedua-duanya adalah nilainya benar contohnya kalau salah bagaimana saya coba ini premis pertama yang ini ya baris kedua ini ya contohnya kalau salah bagaimana hari ini cerah ya itu premis pertama karena ini benar ya jadi hari ini cerah kemudian saya tidak masuk sekolah ya karena S S itu berarti lawan kata dari masuk sekolah ya begitu ya maka nilainya itu adalah salah ya nilainya adalah salah kemudian disungsinya atau ya hari ini cerah saya tidak masuk sekolah itu nilainya benar ya jadi jadi kalau kalau atau sama dan itu beda begitu ya kalau dan itu membutuhkan syarat dua-duanya harus benar ya kalau dan itu membutuhkan syarat dua-duanya harus benar kemudian kalau atau itu atau disungsi itu membutuhkan hanya membutuhkan satu syarat saja untuk bernilai benar ya kita bisa lihat atau ini nilainya selalu benar walaupun ada premis yang salah ya misalkan lihat ini ini disungsi atau ya nilainya dia benar walaupun premis kedua dia salah kemudian ini juga atau nilainya benar walaupun premis pertama salah dan ini yang terakhir kedua premis ini salah maka dia otomatis nilainya juga salah disungsi begitu ya kemudian implikasi itu teman-teman bisa lihat cirinya begini jika benar dan benar maka artinya benar jadi jelas ya sudah benar tapi jika premis pertama benar kemudian premis kedua salah maka dapat disimpulkan salah ya begitu ya itu implikasi ya implikasi kemudian jika premis pertama salah premis kedua benar ya tetap benar nilainya itu implikasi kemudian jika apa namanya premis pertama salah premis kedua salah itu kalau implikasi nilainya benar gitu ya jadi diingat-ingat implikasi kemudian bimplikasi bimplikasi itu kalau benar benar pasti benar ya jadi gak perlu dipertanyakan lagi tapi kalau misalnya premis satu benar kemudian premis kedua salah nilainya juga salah kalau bimplikasi premis satunya salah premis keduanya benar maka nilainya juga salah ya bedanya itu bedanya ini kemudian kalau yang terakhir kedua-duanya salah bimplikasi itu nilainya adalah benar begitu ya kemudian dari sini ada yang ditanyakan teman-teman sudah paham belum ya oke ya oke kalau sudah paham ya baik kemudian yang apa namanya implikasi ya jadi implikasi itu kalau dibuat kalimat ini ya kalimat pernyataan ya misalkan contohnya hari ini jika hari ini hujan ya sorry jika hari ini cuaca cerah maka saya masuk sekolah ya otomatis benar ya siapa ya kemudian jika hari ini tidak cerah maka saya masuk sekolah ya berarti kan tidak tidak nyambung kan ya jadi apa namanya hari ini apa namanya tidak cerah tapi masuk sekolah ya gitu ya kemudian yang kedua jika hari ini tidak cerah saya maka saya masuk sekolah ya gak ada masalah kan ya walaupun apa namanya yang pertama premis pertama salah premis kedua benar ya berarti tetap kita simpulkan bahwa benar ya ya begitu ya kemudian yang terakhir jika hari ini tidak cerah maka saya tidak masuk sekolah ya benar ya ya karena tidak cerah dia tidak masuk sekolah begitu ya jadi yang 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 intinya itu kalimat terakhir tapi kita bisa kita bisa lihat dulu ya kalau implikasi itu intinya dari kalimat terakhir premis kedua tapi bisa kita lihat dulu kalau misalkan kedua-duanya salah itu nilainya dia malah benar kalau implikasi ya begitu jadi gampangannya teman-teman dihafalkan saja ini tabel ini ya ini penting ini dihafalkan jadi untuk implikasi ya jika benar benar implikasinya maka benar ya kalau jika benar salah implikasinya adalah salah gitu ya dan seterusnya ini dihafalkan teman-teman pasti nanti keluar ini oke kemudian nah ini ada namanya converse inverse kemudian kontraposisi nah ini sebenarnya apa namanya aplikasi dari implikasi ya kalau implikasi itu kan tandanya kan seperti ini tadi ya implikasi tandanya panah panah seperti ini ini artinya implikasi implikasi jika maka ya kalau jika maka itu berarti implikasi jika titik-titik maka titik-titik itu implikasi nah kalau inverse itu implikasi juga tapi yang pertama ini ada negasinya ini ada negasinya kemudian key-nya juga ada negasinya jadi misalkan kalau inverse itu adalah yang ini tadi ya hari ini tidak cerah maka saya tidak masuk sekolah gitu ya jadi inverse-nya seperti itu pun juga converse converse itu kebalikannya dari implikasi ya misalkan ya kalau buat saya kalimat jika saya masuk sekolah maka hari ini cerah ya ini itu converse ya tinggal dibolak-balik aja ya converse karena kontraposisi ya kontraposisi itu adalah converse yang di negasikan begitu ya oke oke ini juga definisi-definisi ini apa namanya di dihafalkan ya teman-teman ya apa yang dimaksud implikasi kemudian apa yang dimaksud inverse ada lagi converse ya dan kontraposisi ini dihafalkan definisi-definisi ini ya kemudian ini nah pertanya pernyataan-pernyataan yang ekivalen ekivalen ini tandanya ini garis garis tiga ini ya ini adalah ekivalen ini 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 artinya ekivalen yang saya tunjukkan ini adalah ekivalen jadi P implikasi key itu ekivalen dengan ekivalen itu setara nilainya setara setara dengan kontraposisi kemudian converse itu nilainya setara dengan inverse ini ya nomor satu sama poin dua nih poin satu sama poin dua begitu ya kemudian yang nomor tiga ini jika posisinya begini negasi terus ada kurungnya ada kurungnya itu setara dengan kurungnya di apa namanya dikeluarkan ya ini kan kalau ini yang poin tiga ini ya teman-teman kalau perhatikan ini ada kurungnya kalau kurungnya dikeluarkan dia masing-masing itu memperoleh negasi tapi tandanya berubah ya dari dan menjadi atau begitu ya dari dan kemudian menjadi atau dan seterusnya ini ada poin tiga empat lima enam ya kemudian ini yang nomor lima ini ya lima dan enam ini ya yang perlu diperhatikan biasanya juga sering keluar ya jadi misalkan diterjemah teman-teman menerjemahkan begini jika hari ini cerah maka saya masuk sekolah ya misalkan saya menerjemahkan poin 6 ini ya perhatikan baik-baik ya poin 6 itu kan berarti jika hari ini cerah maka saya masuk sekolah ya nah pernyataan itu ekivalen dengan begini cuaca hari ini tidak cerah atau saya masuk sekolah gitu jadi itu ekivalennya oke ya ya oke teman-teman dari sini sudah paham oke kalau begitu saya coba langsung ke soal ya aplikasi dari soal-soalnya ya oke oh belum ya masih ada ini kemudian nomor 7 ya nomor 7 adalah bimplikasi kalau bimplikasi di apa namanya diubah ke dalam bentuk yang ekivalen yaitu yang ini ya jadi banyak sekali kalau bimplikasi kemudian yang ini adalah kuantor ya kuantor itu artinya adalah untuk semua nilai x jadi kuantor itu ini tanda kuantor itu ini ini ya yang saya tunjukkan ini ini kuantor jadi ada tanda seperti ini segitiga dibalik itu namanya kuantor ya kuantor universit universal ya sorry kuantor universal ya itu tandanya tandanya untuk kuantor universal kemudian untuk kuantor existential itu adalah tandanya seperti ini E E dibalik ya jadi artinya maksudnya kalau dalam kalimat itu contohnya ada atau beberapa ya jadi gak semuanya ini ada beberapa atau ada jadi gak semuanya begitu oke ya kemudian saya lanjutkan yang ini penarikan kesimpulan ya itu ada yang namanya modus ponen modus tolen dan silogisme ya contohnya seperti apa misalkan tadi saya umpamakan kalimat yang saya tanya hari ini cerah maka saya masuk sekolah ya premis pertama kemudian premis kedua hari ini cerah maka kesimpulannya saya masuk sekolah ya gitu ya jadi ini modus tolen modus ponen contohnya lagi kalau modus tolen hari ini cerah maka saya masuk sekolah premis satu ternyata premis dua saya tidak masuk sekolah jadi kesimpulannya apa hari ini tidak cerah ya maka sesuai kan negasi negasi B ya begitu kemudian silogisme misalkan gini hari ini cerah maka saya sorry ya jika hari ini cerah maka saya akan masuk sekolah ya jika saya masuk sekolah saya akan mendapat misalkan gini ya P itu misalkan saya misalkan hari ini cerah ya G ini adalah saya masuk sekolah R itu adalah saya mendapat uang saku jadi misalkan gitu kemudian ya kemudian P ya kita coba ya kalimat itu sesuai apa anda ya ya jika hari ini cerah ya ini premis pertama ya jika hari ini cerah maka saya masuk sekolah ya premis pertama nah jika saya masuk sekolah maka saya mendapatkan uang saku ini premis kedua kesimpulannya ya jika hari ini cerah maka saya mendapatkan uang saku kan begitu ya jadi langsung disimpulkan seperti itu kan itu namanya silogisme ya begitu ya betul nah sudah ya jadi seperti itu sekilas mengenai materinya kita coba ngekerjakan beberapa soal ya oke nah yang pertama kita coba ya jika hari ini hujan ya maka ibu memakai payung ini premis pertama ya kalau saya tuliskan ya premis pertama ini tadi apa jika hari ini hujan ini P ya berarti hari ini hujan itu P ya maka ini kan ada kalimat jika maka ya ada jika kemudian maka berarti ini implikasi apa implikasi ya jadi petandanya panah seperti ini ya implikasi ya ya betul jadi P implikasi G ya jika hari ini hujan maka ibu memakai payung nah kemudian premis kedua ibu itu tidak memakai payung ya premis kedua ibu tidak memakai payung ini berarti negasi G maka kesimpulannya apa teman-teman kesimpulannya apa ini ya berarti pakai modus tolen ini ya pakai modus tolen berarti kesimpulannya adalah negasi P nah negasi P apa hari ini tidak hujan ya negasi P nya berarti hari ini tidak hujan ya jadi jawabannya adalah yang itu ya oke tidak paham ya teman-teman ya ada yang tanyaan dari sini oke selanjutnya ya kita coba selanjutnya nah yang kedua jika adi rajin berajar ya jadi yang premis pertama itu adi rajin berajar P ya P implikasi adi lulus ujian G ya kemudian nah ini yang premis kedua jika adi lulus ujian nah lulus ujian tadi kita misalkan G ya adi lulus ini G lulus ujian adalah G ya maka adi dapat diterima di PTN perguruan tinggi negeri ya R ya jadi adi rajin belajar kita misalkan P kemudian adi lulus ujian kita misalkan G ya kemudian adi dapat diterima di PTN itu adalah saya misalkan R maka kesimpulannya apa teman-teman P implikasi R ya jadi kesimpulannya adalah P implikasi R apa kalau dibaca teman-teman P tadi apa jika adi rajin belajar ya P kan jika adi rajin belajar maka adi dapat diterima di PTN ya jadi jawabannya adalah yang apa teman-teman ya ayo yang mana ini jawabannya ya betul jawabannya yang A ya gitu oke oke ya ada yang ditanyakan ada disini nah ini jawabannya yang A ya sesuai dengan kuncinya ya oke nah sekarang kita coba nomor 2 teman-teman kita coba nomor 2 ini yang ditanyakan ingkaran dari kesimpulan di atas adalah ini ingkarannya ya berarti ingkarannya oke yang pertama premis pertama apa Andi Andi murid rajin ya kita misalkan B Andi itu murid rajin maka Andi murid pandai ya jadi B implikasi Ki jadi P itu adalah Andi murid rajin ya kemudian Ki itu adalah Andi murid pandai ya kemudian yang kedua premis kedua Andi murid pandai nah berarti Andi murid pandai ada di apa Ki kan ya Ki ini ada jika maka ya jika maka pakai implikasi ya Ki maka R ya betul R itu kita misalkan adalah ia lulus ujian jadi R itu adalah ia lulus ujian maka kesimpulannya apa teman-teman kesimpulannya adalah P implikasi R ya atau dalam arti dalam artian P itu adalah jika Andi murid rajin maka maka ia lulus ujian nah itu jawabannya ya nah yang ditanyakan soal ingkaran ingkaran dari kesimpulannya ya ingkarannya itu yang ditanyakan soal yang ditanyakan soalnya berarti ingkaran berarti negasi begini negasi negasi P begini ya ingkarannya itu nah ini yang ditanyakan gitu ya oke nah ya ingkaran lawan katanya dari ini nah kalau kita langsung menjawab lawan katanya ini misalkan ini dikasih negasi ini juga dikasih negasi hati-hati itu belum tentu benar ya jawabannya ya jadi saran saya itu diubah ke bentuk simbol matematika dulu ya jadi teman-teman jangan langsung menyimpulkan ini diganti karena ingkaran ini diganti negasi terus ini juga diganti negasi itu belum tentu benar ya jadi saran saya dibentuk ke simbol matematika dulu seperti ini ya oke nah setelah seperti ini kita lihat ini kan masih belum bisa dibaca ya nah teman-teman masih ingat tadi P implikasi R itu ekivalen dengan apa teman-teman ini ekivalen dengan apa teman-teman ekivalen dengan ini tadi nah ini yang nomor poin 6 ini tadi ekivalen dengan ini ya poin 6 P G ekivalen dengan negasi P atau G ya negasi P atau G ini ya diambilkan ya ekivalen ya negasi P atau G jadi ini ekivalen dengan negasi P atau G oke ya kemudian kita kerjakan lagi negasi ketemu negasi jadi apa positif ya P kemudian kalau kita keluarkan ya berarti ini tandanya menjadi dan begini ya ya karena kurungnya kita keluarkan ya kemudian yang ini G negasi dikalikan dengan G maka hasilnya adalah negasi negasi G ya begitu ya dari sini paham teman-teman ya jadi negasi dikalikan negasi jadi positif ya jadi hilang ya jadi P ini ya kemudian ini negasi dikalikan dengan ini ini ya mirip-mirip kita ngerjakan waktu ini penjumlahan ya sebenarnya kita mirip-mirip ngerjakan seperti penjumlahan seperti itu ya kalau penjumlahan ada kurungnya ya jadi teman-teman ngerjakannya mirip-mirip seperti itu ya nah ini karena negasi ketemu negasi jadi hilang ya kemudian ini kan atau ya nah atau kalau kita keluarkan di dalam kurung itu menjadi dan ya tandanya menjadi jadi begini kebalikannya kemudian ini negasi kenapa negasi karena ini dikalikan dengan negasi jadi negasi dikalikan dengan Ki ini ya jadi jawabannya ini ya jawaban akhirnya adalah P dan negasi Ki nah kalau kita implementasikan kepada pernyataan P itu apa tadi teman-teman Andi murid rajin ya dan ya iya tidak lulus ujian ya gitu ya saya ulangi berarti ini jawaban akhirnya kan ini ya Andi murid rajin dan iya tidak lulus ujian ya jadi jawabannya yang benar apa teman-teman adalah jawabannya adalah yang B ya gitu ya oke sudah paham teman-teman P itu apa tadi P adalah Andi murid rajin ya Andi murid rajin dan ya dan kan ini dan iya tidak lulus ujian negasi Ki ya ini P dan negasi Ki jadi jawabannya adalah yang yang B ya sesuai dengan kuncinya ini ya oke ada yang ditanyakan dari sini teman-teman sudah paham ya halo sudah paham belum begitu ya jadi hati-hati jadi ingkaran itu enggak teman-teman enggak 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 langsung diganti negatif ya teman-teman harus di diolah diolah dalam bentuk simbol matematika nah yang perlu diperhatikan yang ini tadi ini harus dihafalkan teman-teman ya kalau P implikasi P eh sorry P implikasi Ki itu artinya negasi P dan Ki ini dihafalkan ya kemudian ini tadi oh ini tadi bisa langsung pakai poin 5 ya sebenarnya ya bisa langsung pakai poin 5 ya jadi kan bentuknya seperti poin 5 ini kan ya jawabannya sama jadi jawabannya persis ya ya gitu ya oke ini dihafalkan teman-teman oke kemudian saya lanjutkan ke soal nomor 4 ya oke ee ingkaran dari kesimpulan kedua premis nah ini sama kayak ee soal nomor 3 ya ingkarannya sama ini saya saya kira coba teman-teman dikerjakan mandiri ya sama kerjakannya jawabannya A ya tapi saya ingin teman-teman coba ini menjelaskan mengerjakan dengan cara seperti ini ya simbol matematika ini ya coba dikerjakan ya saya mungkin kalau saya koreksi silahkan ya nanti dioret-oretan kemudian dikirimkan ke saya nanti saya lihat ya jadi yang benar jawabannya tapi gimana caranya itu ya jadi yang saya lihat seperti itu oke silahkan dicoba ya teman-teman nomor 4 ini oke ya ini juga sama ya hinggaran oke ini juga sama nomor 5 ini juga sama cara kerjakannya oke kemudian apa namanya 5 boleh dikerjakan ya teman-teman silahkan dikerjakan 4 dan 5 ini ya silahkan dikerjakan oke sekarang kita nomor 6 ya ingkaran dari pernyataan berikut ini semua anak suka bermain air ya semua anak jadi semua ini tadi ini kalimat berkontor ya untuk semua jadi kuantor ini artinya kalimat berkontor ya jadi disimbolkan seperti ini semua ya untuk semua anak ini ya suka bermain air ingkarannya apa teman-teman nah berarti kita bisa lihat ini ya ingkaran dari kalimat berkontor ya jadi negasi dari kuantor ya itu artinya seperti ini ini x ya apa namanya kalau saya tuliskan yang begini teman-teman jadi saya bisa misalkan anak suka bermain air itu P anak suka bermain air itu P berarti kalimat ini sebenarnya mempunyai simbol matematika seperti ini ya tanda untuk semua P begini nah yang ditanyakan soalnya itu adalah negasi P negasi dari begini nah nah ini ekivalen dengan apa teman-teman ekivalen dengan ekivalen dengan apa teman-teman ini ya kuantor yang tadi satunya ekivalen dengan ini maka jawabannya adalah ini tandanya ini artinya kalau dibaca semua anak ya semua anak ya kemudian kalau ini ini dibaca ada ya ada begitu ya ada dari beberapa begitu ya jadi jawabannya adalah ada ya anak yang tidak suka bermain air ya jadi ada anak yang tidak suka tidak suka itu karena ini ada negasinya begini jadi jawabannya adalah yang pas itu adalah yang yang C begitu ya oke dari sini ada yang ditanyakan teman-teman jadi E ini ada kuantor kita bisa lihat ini tadi ya nah ini kuantor eksistensial itu adalah kuantor eksistensial kemudian A dibalik ini ya A dibalik itu adalah kuantor universal ya kemudian ini yang perlu di di diapalkan ini ya jadi negasi dari untuk semua maka artinya adalah ada di ada kemudian atau beberapa boleh dikatakan ada atau beberapa itu sama saja nilainya oke dari sini ada yang ditanyakan teman-teman ya silahkan mungkin ada yang ditanyakan oke kalau tidak ada kita lanjutkan ke nomor 7 ya ini sama tapi tidak apa-apa kita kerjakan saja ya ini sama kayak soal yang ini tadi ya nomor 4 dan 5 kita kerjakan saja tidak apa-apa kita cek ya nomor 1 premis pertama jika Marni rajin belajar atau patuh pada orang tua ya berarti jika jika ini berarti ada kalimat atau atau ini berarti ini kalau diterjemahkan seperti ini teman-teman Marni rajin belajar itu bisa disimulkan sebagai P atau ya atau begini patuh pada orang tua itu bisa misalkan G saya menuliskan seperti ini karena ada jika dan maka berarti ini ada implikasi tapi di dalamnya implikasi itu ada kalimat atau berarti begini kalau saya tuliskan di dalam matematik ini ya panah maka ibu membelikan sepatu baru seperti ini ini premis pertama seperti itu kemudian premis kedua premis keduanya adalah ibu tidak membelikan sepatu berarti negasi negasi R nah kesimpulannya adalah apa teman-teman kita bisa lihat ini kesimpulannya apa teman-teman ini adalah modus modus tolen modus tolen jawabannya adalah negasi negasi P atau G jawabannya adalah ini namun kita perlu uraikan ini kita uraikannya kalau kita uraikan menjadi negasi P apa tadi teman-teman dan dan kita uraikan karena negasi dikalikan dengan P jadi negasi P kemudian karena dan ini saya keluarkan dari kurung jadi sorry atau ya atau saya keluarkan dari kurung menjadi dan kemudian ini tandanya menjadi negasi dikalikan dengan Ki jadi negasi Ki jawabannya ini kita cek negasi P berarti Marni tidak rajin belajar ada tidak kalimat ini Marni tidak rajin belajar Marni rajin belajar Marni rajin belajar ini CDE ada kemungkinan ini dan ini dan berarti ini salah bukan dan Marni ini dan ini juga dan oke antara D dan E kemudian negasi Ki negasi Ki apa teman-teman Ki tadi kan patuh pada orang tua berarti negasi Ki Marni tidak patuh pada orang tua jadi jawabannya adalah yang yang E begitu ya oke dari sini ada yang ditanyakan teman-teman silahkan mungkin ada yang ditanyakan mungkin ini saya coba ya baik Mbak Wayu oke Mbak Usfatun mungkin Mbak Tutut atau Mbak Susurotul Mbak Tasri mungkin ada yang ditanyakan mungkin ya silahkan ya mungkin kalau ada yang ditanyakan ya kalau tidak ada saya lanjutkan saya lanjutkan ke soal berikutnya ya baik jadi matematika ini logika matematika itu enaknya tidak menghitung tapi ya teman-teman harus tahu rule-nya harus hafal definisinya tadi ya definisinya itu penting jadi dihafalkan definisinya itu logika matematika tidak ada hitungannya jadi tetap logika jadi dihafalkan ini definis-definisinya tadi oke kemudian nomor 8 nah premis pertama teman-teman perhatikan premis pertama nomor 8 ini kita lihat premis pertama premis pertama adalah jika Dodi rajin belajar maka ia naik kelas kita bisa misalkan P itu adalah Dodi rajin belajar ya P itu adalah Dodi rajin belajar maka P ia naik kelas itu saya misalkan G jadi P implikasi G saya kenapa pakai implikasi karena ada kalimat jika maka ya jika ini maka oke kemudian nomor 2 jika Dodi naik kelas ya berarti G kan Dodi naik kelas G kemudian maka ia dibelikan baju kemudian maka ini ya implikasi apa namanya implikasi R ya begitu oke ya apa mbak ini maksudnya oke ya saya lanjutkan ya oke saya lanjutkan jadi seperti itu ya G Dodi naik kelas itu G kemudian ia akan dibelikan baju itu R ya jadi kesimpulannya apa teman-teman dari sini ada yang bisa menjawab dari sini kesimpulannya apa mungkin ada yang bisa menjawab kesimpulannya apa pakai pakai apa tadi modus tolen apa modus ponen atau silogisme ada tiga tadi kan ya pakai apa tadi teman-teman ini ya teman-teman bisa lihat pakai silogisme ini tadi ya pakai silogisme mbak jika P maka Jika P maka Jika P maka R jadi pakai silogisme ya ini pakai silogisme maka kesimpulannya adalah P maka R jadi ini adalah kesimpulannya adalah P pada ini P maka T maka R nah kalau kalimatnya apa teman-teman ya jadi kalimatnya adalah Dodi rajin belajar ya jika Dodi rajin belajar maka iya dibalikan baju ya begitu ya kesimpulannya itu yang mana jawabannya Dodi rajin belajar yang mana ini coba kita lihat maka ya jika maka nah kita bisa lihat jawaban 5 jawaban ini bukan dalam bentuk implikasi ya kelima jawaban ini bukan dalam bentuk implikasi kenapa karena tidak ada jika maka yang akan tidak ada jika maka ini tidak ada jika maka semuanya tidak ada jika maka maka saya harus ya saya harus ini apa namanya diubah ke dalam ini apa namanya definisi yang ini tadi saya katakan apa tadi ekivalen ya definisi yang ekivalen ya jadi kalau jika maka g eh jika g maka jika p maka g ekivalen dengan negasi p atau g ya jadi ekivalen dengan negasi negasi p atau g sehingga saya bisa ubah ini menjadi apa teman teman saya ubah menjadi negasi ya p atau atau g eh sorry negasi p atau atau r ya karena ekivalen ya ya betul jadi negasi p atau r jadi yang mana berarti ini berarti dodi tidak rajin belajar kan ya kita kita lihat dodi tidak rajin belajar ini a mungkin b c e gak mungkin ya b ini gak mungkin ini gak mungkin ini gak mungkin ya nah atau kita bisa lihat atau ya iya betul sudah ada jawabannya yang D kan ya tapi kita kita saya tujuan ini supaya kita belajar menganalisa begini teman teman untuk menjawab ini teman teman bisa menggunakan ini yang yang salah kita kita anu dulu ya kita hilangkan dulu ya misalkan ya kalau teman teman gak ada jawabannya gitu ya ini kebetulan ada kuncinya jadi saya jadi begitu ya kita eliminasi ya gak mungkin ya jadi b c ini gak gak mungkin jadi ada kemungkinan a dan d nah kita bisa lihat ini ada atau ya atau disini ini ada tanda tetapi tetapi itu atau atau bukan ini ada atau ya nah tetapi itu bukan artinya atau jadi yang betul adalah yang ini yang atau ini jadi jawabannya adalah yang D begitu ya ya oke ya sesuai ya sesuai dengan kuncinya kan ya jadi jawabannya adalah yang D oke oke coba ya kita terakhir ya dari sini mungkin ada intahnya kan mungkin ada intahnya kan ya oke kalau tidak ada saya coba kerjakan lagi ini ya ya coba saya ini apa namanya ini ada tiga premise ya gak apa-apa kita coba ya nanti saya saya berikan materinya ya saya berikan materinya ya nanti saya berikan materinya tapi ini nanti saya hilangkan jawabannya ini semua ya teman-teman bisa belajar ya nanti yang saya kirimkan nanti ini jawabannya saya hilangkan tapi teman-teman bisa belajar untuk nyoba ngerjakan ya gitu ya ini banyak soalnya banyak nanti kita bisa ngerjakan mandirinya oke kita coba nomor satu ini ya premise pertama premise pertama jika aneh lulus ujian nah aneh lulus ujian itu kita misalkan P ya aneh lulus ujian itu P kemudian iya kuliah di perguruan tinggi negeri ya jadi implikasi Khi kuliah di perguruan tinggi negeri itu Khi kemudian premise kedua premise kedua aneh kuliah di perguruan tinggi negeri nah jika aneh kuliah di perguruan tinggi negeri ya jadi Khi Maka Ani jadi sarjana berarti R Ani jadi sarjana itu adalah R kemudian ada premise ketiga sampai tiga ini premise nya ya biasanya kan sampai dua aja Ani bukan sarjana nah ini negasi negasi R begitu ya yang ditanyakan adalah kesimpulan yang sah dari premise di atas adalah jadi kesimpulannya apa teman-teman begitu ya kita lihat dari sini dari satu ke dua itu bisa saya simpulkan apa teman-teman dari satu ke dua satu ke dua ini kan teman-teman bisa pakai modus silogisme ya P maka Khi K maka R jadi bisa disimpulkan apa teman-teman satu dan dua ini teman-teman P ya P maka P maka R ya jadi premise satu dan dua ini bisa saya simpulkan P maka R ya jadi sekarang tinggal tinggal dua dua premise ya yang pertama P maka R ini tadi ya saya ambil dari kesimpulan kedua ini ya kemudian premise yang kedua negasi R nah nah dari sini saya bisa pakai modus apa teman-teman dari sini modus ini tadi silogisme ya ini tadi silogisme kemudian selanjutnya ini saya bisa pakai modus apa teman-teman modus apa modus tolen tolen pakai modus modus tolen jadi modus tolennya adalah negasi negasi P ya oke ya teman-teman bisa lihat ini modus tolen ya nah ini modus tolennya ya P ini memiliki negasi ternyata negasi sehingga kesimpulannya adalah negasi negasi P oke sehingga jawabannya adalah negasi P apa berarti anik tidak lulus ujiannya begitu ya oke negasi P jadi jawabannya adalah yang yang C ya sesuai dengan guncinya ini ya oke oke begitu ya saya kira cukup waktunya silahkan mungkin ada yang ditanyakan silahkan teman-teman sebelum saya akhiri kelasnya ya oh iya nanti malam selanjutnya tidak ada ini ya tidak ada bahasa inggris ya bahasa inggrisnya mungkin diganti hari berikutnya begitu ya oke oke teman-teman mungkin ada yang ditanyakan bingung yang pakai ingkaran ya yang nomor berapa Mbak Uswatun nomor 9 ini kah ini kesimpulan ya kesimpulan itu Mbak Uswatun yang inggaran yang mana ya kira-kira kalau yang 9 ini sudah paham ya Mbak Uswatun ini kalau 2 ini kan ada 3 premise jadi cara kerjakannya jadi cara kerjakannya oh iya jadi kalau yang 9 ini tadi ini ada 2 premise cara kerjakannya premise 1 premise 2 dulu ya dikerjakan ya kalau nomor 9 ini saya ulangi lagi ya kalau nomor 9 ini premise 1 2 nya dikerjakan dulu nah ini ketemu P implikasi G nah sudah setelah dikerjakan kita lanjutkan ke negasi R ini ini pertama tadi pakai modus sorry pakai silogisme ya kemudian selanjutnya pakai modus modus tolennya oke oh yang ini ya mungkin ya Mbak Mbak Uswatun inggaran ini tadi ya inggaran ini ya yang ini tadi ya nomor 3 ini ya Mbak Uswatun benar yang ini kan yang ditanyakan Mbak Uswatun inggaran ini tadi ya jadi ya jadi begini apa namanya Mbak Uswatun ini kan soalnya ya itu tuh nomor 1 ini kan premise pertama ini premise kedua nah sudah selesai kan jawabannya ini P P P implikasi R nah kebetulan yang ditanyakan adalah inggarannya berarti lawan katanya ini ya lawan katanya nah berarti Mbak Uswatun harus ya jadi harus dinegasikan ya ini dinegasikan jadi jawabannya kan P implikasi R karena yang ditanyakan inggaran sekarang berarti harus dinegasikan begini diubah menjadi P nah solusinya bagaimana cara mengerjakan ini teman-teman harus paham ini tadi rumus ini tadi ekivalen tadi harus paham ekivalen tadi ya solusi mengerjakan tadi teman-teman harus paham ekivalen ini ya harus dihafalkan ini ya jadi kita bisa lihat ini nomor 5 ini ya negasi P nah ini kan ada ekivalennya kan ya negasi P implikasi key ya dalam kurung ini ya itu ekivalen dengan ini nah maka saya bisa langsung saja menggunakan definisi ini P dan negasi key ya P saya bisa langsung sebenarnya tadi saya ini pakai lebih panjang ya caranya namun bisa pakai definisi tadi bisa langsung P ya jadi P dan negasi key nah ini sudah selesai jawabannya sampai disini setelah itu kita artikan dalam bentuk kalimat ya jadi P itu tadi apa Andi murid rajin ini ya kemudian dan ya dan apa namanya key itu adalah Andi bukan sorry ini R ya ini R ya bukan bukan key ya ya ini ini R ini R ya sorry ini R ya jadi Andi murid pandai dan ia tidak lulus ujian sorry Andi murid rajin dan ia tidak lulus ujian jadi yang B ini ya oke oke begitu ya nah coba gini aja saya saya bantu ini coba nomor 4 saya kerjakan ya jadi nomor 5 ini mirip-mirip coba nanti dikerjakan mandiri coba saya kerjakan nomor 4 ya coba saya bantu kerjakan nomor 4 perhatikan baik-baik ya nomor 4 ini juga sama ini adalah ingkaran ya kita coba ini nomor 4 yang pertama premis pertama jika saya giat belajar maka saya bisa meraih juara berarti P implikasi Ki ya P itu adalah saya giat belajar Ki itu adalah saya bisa meraih juara ya kemudian yang nomor 2 premis kedua jika saya bisa meraih juara Ki lagi maka saya boleh ikut bertanding saya boleh ikut bertanding itu adalah R ingkarannya berarti apa teman-teman kalau dari sini sebelum mendapatkan ingkaran hasilnya apa ini hasilnya adalah ini kan si logisme kan ya teman-teman kedua ini adalah si logisme apa teman-teman dari sini jawabannya apa hasilnya adalah kesimpulannya adalah P ya betul Pak Ustaz P maka R ya oke nah kemudian kita kerjakan ingkarannya yang ditanyakan ingkarannya jadi ingkaran atau negasi dari P implikasi R nah ini apa teman-teman ekivalen dengan apa teman-teman ekivalen dengan ini tadi ini ekivalen dengan P dan ini dihafalkan ya definisi ini ya ini ini ekivalen dengan ini ya ini ya ini tau dari mana tau dari definisi ini jadi definisi ini harus dihafalkan ya definisi ini harus dihafalkan semuanya ini harus dihafalkan ya ya gitu oke sudah-sudah kalau sudah dari sini sudah tahu sudah kelihatan jawabannya ya P itu yang mana saya giat belajar jadi P adalah saya giat belajar kemudian dan dan negasi key oh sorry ini apa nih teman-teman ini bukan negasi key apa ini adalah negasi negasi R gitu gitu oke jadi saya giat belajar dan R itu apa tadi saya tidak tidak ikut bertanding ya saya giat belajar dan saya tidak boleh ikut bertanding jadi jawabannya adalah yang A yang cocok ya begitu ya jadi berarti berarti kan saya giat belajar ini kan P dan saya tidak tidak boleh ada kalimat tidak ya berarti negasi negasi R P dan negasi R sorry ini R gitu oke dari sini sudah paham ya teman-teman ya oke nomor 5 ini silahkan dicoba dikerjakan mandiri ya oke ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri sudah ya ya oke ya sudah baik terima kasih banyak ya atas perhatiannya selamat beristirat ya sampai ketemu minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat